Salah satu pelajaran yang kamu pelajari di SMA, terutama kalau kamu jurusan IPS adalah geografi. Nah, kalau kamu sudah mampir ke video ini, artinya kamu akan mencari tahu apa sih itu geografi dan bagaimana ruang lingkupnya. Nah, langsung saja kita bahas. Let's go! Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi ini adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Nah, dari penjelasan ini, sekarang kita jadi lebih tahu nih mengapa geografi disebut sebagai ilmu bumi. Nah, sekarang kita lihat pula pengertian geografi menurut tiga para ahli. Nah, yang pertama ada Eratosthenes. Eratosthenes ini merupakan ilmuwan Yunani pada tahun 194-276 sebelum masehi, yang pertama kali memperkenalkan istilah geografi ini. Nah, menurut beliau, geografi ini adalah keilmuan yang mengulas tentang bentuk muka bumi. Hal ini senada dengan pengertian geografi secara harfiah. Nah, kemudian ilmuwan yang kedua ada Kurt Reiter. Nah, Kurt Reiter ini adalah seorang ahli geografi kelahiran Jerman. Menurut beliau, geografi ini merupakan bidang studi tentang bumi sebagai tempat tinggal manusia. Nah, menurutnya, berbagai fenomena yang terjadi di permukaan bumi menjadi ruang lingkup studi dari ilmu pengetahuan geografi ini. Nah, yang ketiga ada Strabo. Nah, geografer dan filosof Yunani Strabo ini mendeskripsikan bahwa geografi ini sebagai studi yang berhubungan erat dengan karakteristik suatu tempat seraya memperhatikan hubungan tempat tersebut dengan tempat lain secara keseluruhan. Nah, sekarang teman-teman sudah mendapat bayangan kan kalau misalnya ilmu geografi ini ilmu yang sangat luas. Nah, dikarenakan ilmu geografi ini ilmu yang sangat luas, maka dibuatlah ruang lingkup geografi ini untuk mempermudah ilmuwan melakukan kajian ilmu. Nah, berikut ini merupakan ruang lingkup yang bakal kamu pelajari di ilmu geografi ini. Yang pertama, geografi ini sebagai sarana untuk mengungkapkan semua fenomena yang terjadi di bumi. Contohnya, bagaimana proses terbentuknya stalaktit dan stalagmite pada gua. Nah, selanjutnya geografi ini sebagai sarana untuk meneliti gejala satu dengan gejala lain yang ada di muka bumi ini. Contohnya, bagaimana gempa bumi di laut dapat menyebabkan tsunami. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya, geografi sebagai sarana untuk mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang berlangsung di bumi. Kemudian, geografi ini sebagai sarana untuk mempelajari gejala atau kejadian di bumi. Contohnya, seperti mempelajari penyebaran penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya, ada ruang lingkup geografi. Jadi, ruang lingkup geografi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Geografi fisik merupakan salah satu ruang lingkup studi geografi yang dapat dimanfaatkan untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan alam selain manusia. Nah, sementara itu, di dalam buku yang berjudul Geografi Sejarah Indonesia pada tahun 2017 disebutkan bahwa cabang ilmu geografi ini mempelajari gejala-gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Nah, ada pun contoh gejala fisik yang dimaksud di sini adalah bentuk, kemudian iklim, dan gejala lain yang terjadi di atmosfer, antrosfer, hidrosfer, biosfer, pedosfer, dan litosfer. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, ada geografi sosial. Nah, di dalam ruang lingkup sosial, pada geografi diartikan sebagai kajian yang meliputi perilaku manusia yang baik, sebagai individu maupun kelompok masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa di setiap wilayah pasti memiliki keunikan sosial dan budayanya. Di sinilah peran geografi sosial dibutuhkan. Nah, dengan adanya geografi sosial, peneliti bisa mengkaji tentang fenomena dinamika penduduk, persebaran penduduk, dan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Nah, yang ketiga ada geografi regional. Nah, geografi regional ini merupakan cabang ilmu geografi yang berfokus pada topik terkait aspek fisik dan manusia pada suatu wilayah. Nah, harapannya, lewat cabang ilmu ini, wilayah yang bersangkutan akan memahami potensinya dan bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan agar wilayah yang dimaksud itu bisa berkembang. Nah, itulah tadi tiga ruang lingkup geografi. Oke, teman-teman, next. Jadi, geografi ini terbagi menjadi beberapa disiplin ilmu. Yang pertama ada geologi. Geologi ini adalah studi ilmiah yang mempelajari tentang struktur, komposisi, dan sejarah bumi. Nah, mencari tahu bagaimana bumi berkembang atau berubah dari waktu ke waktu juga menjadi ruang lingkup dari kajian ilmu geologi ini. Yang kedua ada geofisika. Nah, secara umum, geofisika ini merupakan studi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip fisika untuk mempelajari bumi dan seisinya. Nah, dengan ilmu geofisika ini, peneliti dapat menciptakan mitigasi bencana, kemudian mengeksplorasi minyak bumi, hingga membangun infrastruktur. Selanjutnya ada geomorfologi. Nah, geomorfologi ini merupakan ilmu yang mengulas tentang permukaan bumi beserta segala perubahan yang pernah terjadi di bumi itu sendiri. Dengan kata lain, ilmu geomorfologi ini bisa menjadi penunjang atau ditunjang di ilmu geologi. Nah, selanjutnya ada ilmu meteorologi. Nah, ilmu meteorologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang memuat informasi tentang ciri-ciri kimia dan fisika dari atmosfer. Nah, selain itu, meteorologi ini dapat dipakai juga untuk meramalkan cuaca. Selanjutnya ada astronomi. Astronomi ini adalah sebutan untuk cabang ilmu dunia yang berkaitan dengan benda-benda langit, termasuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di luar atmosfer bumi. Nah, selanjutnya ada biogeografi. Nah, biogeografi ini merupakan ilmu yang membahas tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Nah, sederhananya, studi ini terkait dengan penyebaran binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya ada klimatologi. Klimatologi ini berfokus mempelajari kekuatan alam maupun kekuatan buatan yang dapat mempengaruhi pola cuaca dalam jangka panjang. Nah, pengertian lain dari klimatologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang iklim. Selanjutnya ada demografi. Demografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang statistik kependudukan seperti angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, selanjutnya ada paleontologi. Nah, paleontologi ini berperan untuk mencari tahu tentang kehidupan-kehidupan yang pernah ada di masa lampau. Tak terkecuali mengenai evolusi makhluk yang ada di bumi ini. Nah, yang terakhir ada hidrografi. Nah, hidrografi ini adalah ilmu terapan yang berkaitan dengan pemataan lautan, kemudian danau, sungai, hingga pesisir. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai pengertian dan jenis-jenis ruang lingkup dari ilmu geografi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.